selamat menikmati Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya semoga kabar baik semua ya ini ada iPhone X setak logo error 4013 ketiga baik teman-teman kalau ketemu kasus seperti ini kita jangan dulu langsung sopir ya kalau kita exit dulu dari recovery mode-nya caranya colokan ke triutool terus pilih exit recovery nah itu nah ini kan berarti kayak gini nih kondisi awalnya dia setak logo terdiamin buting terus ya dia enggak mau masuk menu biasanya nih yang seperti ini tuh kena air iPhone nya bekas kena air biasanya ada kemasukan air adalah kerembasan atau ke siram gimana Nah mari kita bongkar Bismillahirrahmanirrahim hai 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 hal pertama yang mesti dilakukan adalah kalau memang di software error berarti itu ada masalah di hardware-nya kita cek dulu satu-satu ini belum tentu ke IC kalau seperti ini tuh ya jadi kita urutkan dulu nih bisa juga ini terjadi shot kalau kena air itu banyak kerosi biasanya ya dari flexible charger bisa dari fleksibel airpiece bisa dari vibrate bisa makanya kita perlu cek satu-satu ini tapi itu pastikan dulunya HPnya ada kena air kelihatan kalau ada tanda merahnya kalau kena air itu stikernya stiker yang itunya udah merah ya yang biasa yang deket itu dihosingnya coba kita lepas dulu pertama lepas fleksibel ini sensor buat sensor base ID ada proximate disini kita kita coba lepas yang ini bisa masuk menu enggak tunggu kalau masih boutique masih bootloop teman-teman berarti bukan dari fleksibel fleksibel airpiece ini coba yang kedua kita cabut fleksibel charger ya nah ini cabut kita lepas coba lepas kita tunggu lama ini masuk kayaknya nih oh iya masuk menu berarti ini ada masalah di sekitar area fleksibel charging yang bawah ya nah dari situ masuk ke sini kan kita dari sini berarti ada masalah bisa juga korosi dari situ ya kita bongkar kita cek nah jadi gitu ya teman-teman jangan langsung di software aja nih jadi biar data si yang punya HP selamat lihat kalau langsung kita exit dulu di cek gitu bongkarnya berurutan ya bautnya kalau belum hafal diurutin dulu soalnya salah posisi aja bisa berdampak ini bisa patah di barisin dulu nih bautnya jangan sampai ada yang ketinggalan nanti pasnya juga pas masangnya boleh Ya Hai Maya Oh Danny karatannya itu hai 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 oh selamat menikmati banyak ya ini boynia hati-hati ya teman-teman dalam bongkarnya harus berurutan kita lepas basarnya dulu tarik aja ini soket vibrate kita jumpa kearatan tekan kelihatan koresi peti-peti dari sini nih penyebabnya saya kelihatan berjamur coba kita bersihin dulu kalau dibersihin masih tetap berarti ini mesti diganti ya teman-teman gosok-gosok digosok-gosok dulu biar jinnya keluar gosok dulu pastikan jemurnya bersih ya bisa pakai alkohol bisa juga pakai thinner thinnernya khusus ya teman-teman dengan thinner yang murahan bisa pakai impala lubang-lubang hijau atau yang lebih bagus lagi cap kobra parah parah ini karatan dia suket sini suket vibrate nya udah gosong tuh gosong mudah-mudahan masih bisa nih tanpa harus ganti coba disolder en main pakai cincin coba mau saya solder yang karatanya selir ulang biar kaki-kakinya menempel kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hati-hati ya nyolirnya harus kena tangan kalau teknisi kena tangannya kena selir itu udah biasa susah ini masih hitam terus ini ada salahnya coba kita coba coba kita tes ya kita pasang kalau masih berarti mesti diganti iya teman-teman jika video ini dirasa bermanfaat mohon di-share ya jangan lupa di-like di-share coba pasang RCD nya ini masang LCD baterai jangan posisi terpasang ya jadi baterai dilepas dulu pasang LCD itu ya baru kalau LCD sudah terpasang baru terakhir pasang baterai coba S nih kalau lama gini bootingnya biasanya masuk nih biasanya bisa nih nah kan bisa nyala masalah berarti dari soket vibrate yang korosi bisa menyebabkan gagal masuk menu list booting terus istilahnya stak logo Apple coba tes vibratenya ini masih kasar ya soalnya belum dipasang bautnya bautnya baru dipasang satu di getarnya kayak kasar gitu Alhamdulillah ya teman-teman kasus selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati